Kan capek tuh sahabat tuh perang, perang, lapar, embargo, perang, lapar Bukan perang dalam kondisi kenyang, perang dalam kondisi lapar Senjata menipis, pasukan banyak yang meninggal, yang beriman, makin berkurang Waktil kal ayamu nuda wiluha bainan nas Masa kejayaan atau kehancuran itu kami pergilirkan diantara manusia Agar mereka dapat mengambil pelajaran Saya pernah sampaikan dulu, setiap masa ada orangnya Setiap orang ada masanya Ada yang dulunya nakal, sekarang sudah toba Ada yang dulunya baik, sekarang jadi orang jahat Waktil kal ayamu nuda wiluha Begitulah hari-hari itu dipergilirkan Allah Ada yang cerita, saya sudah puas Ustaz, mabuk sudah, minum sudah, judi sudah, narkoba sudah Semua kejahatan rasa-rasanya, sudah saya kerjakan Ustaz TGM, tadi agak macam mana Letih dah, yang adik terbodoh saya Seperti bahasa sambas ya Jadi semua orang punya ujian dan tahapan masing-masing Saya teringat juga cerita Nabi Ayub AS Nabi Ayub itu ditegor sama istrinya Kenapa kau tak berdoa, minta sembuh Kalau tidak salah ya, beliau mengatakan Allah kasih saya sehat, lebih lama daripada Allah kasih saya sakit Saya harus lebih mensyukuri episode sehat saya daripada episode sakit saya Ini kan tidak masuk akal gitu Belasan tahun katanya beliau sakit, puluhan tahun beliau sehat Lalu kata Nabi Ayub, aku lebih banyak sehat daripada sakit Aku gak lalu minta sama Allah, minta kesembuhan Makanya pas malaikat ngadu ke Allah Bilang, Ya Allah ini Ayub kok gak kau sembuh-sembuhkan Jawabannya Allah, ya dia gak minta Ayub mintalah sesuatu Sekalinya minta, ngomongnya gak ada gelo Ya Allah, aku kena penyakit Dan kau sebaik-baiknya Pemberi kasih saya Allah bergilirkan rasa itu juga dalam hati kita Ada rasa senang, ada rasa sedih Yang dipergilirkan Allah apa? Bukan hanya kejadiannya Tapi rasa di dalam hati Dulu mungkin ya, kita pernah susah Kita pernah lapar Kita pernah tak berduit Allah kasih rasa gitu Habis itu Allah pergilirkan lagi rasa itu Dikasih rasa senang Walhamdulillah sekarang bisa makan enak Bisa makan di tempat yang kita mau Bisa milih menu tanpa lagi harus nengok Harga Apa yang sedang terjadi hari ini Adalah skor Sementara Sehat, sakit, sedih, bahagia Kita hari ini Diangkat Allah, diturunkan Allah Semua terjadi atas izin Allah Selanjutnya, abang kakak Bagaimana menghadirkan rasa takut itu Kepada Allah lebih besar daripada menghadirkan rasa takut kepada manusia Saya pun masih belajar, abang kakak Sampai sekarang Masih Karena Di antara hamba-hamba Allah Ada yang takut kepada Allah Dan yang takut itu disebut sebagai Allah ulama Menghadirkan rasa takut Ia kan na'bu dua Ia kan nasta'in Jadi sekian banyak ujian-ujian Belombang-belombang ini Allah cuma minta satu Betul, tidak respon Sa'atul usrah Yang sudah sering saya bahas Itu juga dilewati oleh para sahabat Abhasibatum Antadakhulul jannata Walamma ya'tikum Mathalul ladhina kholau min qablikum Masakhumul baqsa'u wa'tdara'u wa zulzilu Hatta yakula rasuluh Waladhina amanu ma'ahu Hatta yakula rasuluh Waladhina amanu ma'ahu Mata nasrullah Ala inna nasrallahi qarib Ini yang ditanya Yang berstatement ini Rasul Hatta yakula rasul Kan capek tuh sahabat tuh Perang, perang, lapar Embargo, perang, lapar Bukan perang dalam kondisi kenyang Perang dalam kondisi lapar Senjata menipis Pasukan banyak yang meninggal Yang beriman Makin berkurang Habis itu Orang munafik bertambah Kan episode ini nih Gini loh abang kakak Tau gak Syarat masuk surga tuh Harus tiga Baqsa Dora Zulzilu Kalau belum zulzilu Maka belum dekat surganya Masih jauh Pernah liat gak Kalau di jalan tol tuh Ada kilometer Kilometer sekian Kilometer sekian Itu kan jadi patokan kan Dimana ustad Lagi di kilometer 80 Ah bentar lagi ustad Pelan-pelan Nanti 81, 82, 89 ustad Ada rest area bagus Misalnya gitu Tapi kalau Kilometer berapa ustad Kilometer 50 Oh masih jauh ustad Santai Kebutnya Bang lagi dimana bang Baksun Kalau masih baksun Masih cie Baru kilometer satu Mulai fisik sakit Sakit ustad Kena serang fisik saya Capek udah Wow Pegal-pegal rasanya Mulai terik Uran leher Abak durun berarti Berarti Udah ada belum Yang ngalami sebelum kita Kita tinggal Mengulang Polanya dimana Ayaman Baksun Durun Zulzilu Kita sebagai manusia biasa Punya lupa Punya Punya lalai Punya Jangan kan kita Selevel Umar bin Khotok Lupa Waktu dapat berita Rasulullah meninggal Umar menghunuskan pedangnya Lalu mengatakan Siapa yang bilang Muhammad meninggal Aku pancung lehernya Salahkah Umar saat itu Kalau kacamata sahabat Kacamatanya cinta Umar gak siap Berpisah dengan Rasulullah Saking sayangnya Umar bin Khotok itu Kepada Rasulullah Maka beliau mengatakan Siapa yang berani bilang Umar meninggal Aku pancung Tapi Abu Bakar As-Siddiq Allah kasih kelebihan Punya kesadaran Point of view-nya berbeda Apa kata Abu Bakar Siapa yang menyembah Muhammad Muhammad sudah mati Siapa yang menyembah Allah Allah tak pernah mati Lempas pedangnya Pentingnya kita Mengembalikan Semua urusan kita Kepada Allah Dan Rasulnya itu Supaya tenang hati kita Supaya nyaman Kita bergerak Supaya waras Otak kita Apa kata Abu Bakar tadi Siapa yang menyembah Muhammad Muhammad sudah wafat Siapa yang menyembah Allah Allah tak pernah Mati Lempas pedang Umar Eh dipel Abu Bakar Maafkan saya Terlalu emosional Emosional kalau bahasa Sekarang Baper Emosional kalau bahasa Sekarang Reaksioner Maka saat Abu Bakar Mengatakan kalimat itu Abu Bakar Tenang sekali Sub indo by broth3rmax